ini mesin roasting bikin sendiri bikin sendiri lihat-lihat YouTube atau enggak lihat mesin tetangga itu jadi kepikiran ya enggak ada referensi banget dari mesin-mesin luar kan enggak kalau dan dilihat dari ininya ini mirip udah-udah ini udah membunuh kelas kalibrasi kalibrasi roasting memang butuhnya yang segede ini kapasitas ini dan udah bisa disebut mesin roasting beneran katakanlah gitu hasilnya juga dan dilihat memang bagus tinggal ini aja maksudnya sering-sering berbagi lagi harus banyak orang yang tahu biar banyak informasi juga ke berapa modal bikin mesin roasting itu lang dua setengah juta dua setengah juta itu udah jadi bentuk itu ya oke berapa lama proses bikinnya gitu desain dari akang sendiri full ya saya ke yang bikin harus gini-gini-gini mau dibobak totalnya tuh nah bisa-bisa kepikiran nggak om buat produksi masal kayak gitu-gitu untuk nilai bisnis atau ya tapi memang udah standar om tinggal-tinggal penyempurnaan maksudnya standar gimana udah-udah standar maksudnya ada udah dipasangkan yang baling-baling terus yang yang paling Dhani perhatiin dari tadi tuh api nggak masuk jadi kemungkinan untuk smoking nggak ada nggak terkontaminasi dari ini luar tinggal penyempurna aja udah bisa jadi master roasteri udah bisa produsen yang Dhani salutin tuh beliau ngulik sendiri justru terinspirasinya dari teh ini memang hal-hal yang yang istilahnya serba manual serba otodidak nah tekan jelas tekan nya yang kuat nah justru ini harus dilihat pemerintah ya kayak gini-gini ya ya iya nah ternyata kan pemerintah liatnya brand uniknya itu yang dibantu justru orang-orang yang nggak butuh bantuan katakanlah gitu yang but yang sebenarnya butuh bantuan justru di ini diterlantarkan nggak dilihat yang dilihat-lihat sama ini yang di atas-atas tuh rata-rata yang notabene udah mereka udah mumpuni pasarannya udah luas udah bisa ekspor terus linknya udah kuat kebentuk tapi orang-orang yang memang butuh bantuan justru nggak dilirik sama sekali Kang Dadan sedih sempat ada bantuan nggak dari pemerintah desa atau pemerintah setempat terhadap perkembangan kopi di sini kan belum sama sekali tidak ada kak oke artinya memang petani kopi di sini semua dari nol menggunakan biaya pribadi ya Kang ya oke kita mau coba seduh kopinya yang Robusta ini ini yang Robusta tadi ini yang Robusta dicoba tubruk aja di tubruk dari hasil gilingan sama dari aromanya ada yang beda nggak ada karakter tersendiri yang jelas ini diproses yang rapih Robusta nya itu proses pas kapan ini ya di fact lagi dipilihan yang punya Ini pilihan Ini defectnya udah Di bawah 5% Artinya? Api Epic banget Untuk kategori manual Dari hulu sampai hilir Sampai akhirnya Jadi seperti itu Masuk yang perfeksionis Perfeksionis Kalau kita ini niat banget Terasa terbukti Ada bedanya? Ada Kang, dan sendiri seneng Robustannya atau yang Arabikanya? Seneng Arabikanya Pasti ya? Rata-rata ngerosting di Duck atau di medium? Tergantung permintaan Tergantung permintaan Cobain deh Yang ducknya? Cobain ini yang ducknya Ini baru Ini karakternya As banget Aromanya kerasa Coba minum Di antar tes Di antar tes Gak boleh seneng Nantesan orang bubur Ngejar pak Di endingnya halus ya? Iya Justru yang muncul itu Si floranya Masih gak Masih gak Jadi gak Duck tapi gak Gak full padat gitu ya Sang ya? Bodinya Bodinya gak terlalu tebel Nyiksa yang Yang umumnya Apa namanya? Robusta-robusta duck Roasting gitu Boang Pahit banget Ini gak Ini ada Ada rasa-rasa yang lain juga Yang seolah-olah Kayak Sudah di blend gitu ya Padahal belum di blend gitu ya Ini yang medium Ini medium Di duck baru keluar Ini kalibrasi roasting Ini Cium deh Serius Kalau yang Untuk kelas Robusta Ada kayak gini Ini Robusta Floral Dia bau bunga-bungaan Masih-masih Ada Robusta-nya Masih coba Kira-kira ini aroma doang Kira-kira ini gak banyak Floralnya masih Masih terasa Makanya Kalau tadi Dibilang Wet hole-nya Ada Masih ngakak Lihat potensi kayak gini Dan ini percaya Ini lebih ke Tangan petaninya Atau memang Kontur tanah disini nih? Saling berhubungan Tapi kalau kita Bicara hanya Dari kontur tanah Petani pengalingan Bukan cuma om Dada Banyak banget Banyak banget Bahkan ada yang udah Tenar Udah segala macem Udah sampai keluar negeri Segala macem Banyak Tapi Kalau untuk Robusta Yang sejujur ini Rasanya kayak gini Baru disini Ini Om ini memperlakukan Robustanya Nggak Nggak kayak Robusta Jadi kopi Entah itu Arabica Entah itu Robusta Ini kopi Gak dipilah-pilah Misalkan Rata-rata kan Ah Robusta mah gini aja Ngapain juga Dgini-gini Gitu Harganya segini-gini Nah kalau Dari rasain dari Ininya kan Prosesnya udah Nggak Nggak mikirin Ini Robusta Ini Arabica Ini kopi Gua Gitu Ada kecintaan Tersendiri Iya Gimana menurut Kang Dadan Robusta Tujuan Ngerobah rasa Robusta Itu mau ngangkat Harga Robusta Yang petani Disini Nggak murah Luar biasa Sekali Ini harus diapresiasi Bisa Aduh Pemerintah Kemana ya Gimana Sedikit Hampir Tujuannya Untuk Sama Arabica Gitu Banyak Rasanya Di Variasi Gitu Sesara Malahnya Harus Gimana Gimana Supaya Robusta Berasanya Nggak Begitu Justru Lebih Fokus Ke Robusta Biar Naik Juga Balik lagi Beliau Diawali Dari Niat Baik Berakhir Dengan Baik Bicara Tentang Kopi Ini kan Karya Sebetulnya Kita Nggak bisa Ngargain Misalkan Ini kan Modalnya Segini Green Ini kan Modalnya Segini Pegawai Nggak bisa Kopi Itu Karya Tangan Tangan Beber Kayak Kang Dadaan Inilah Harus Kita Ini Bukan Sekedar Nominal Yang kita Fikirin Nilai Beliau Juga Padahal Ini Rasionya Ini Juga Ini Pakai Rasionya Tadi Seketep Banding Ke 18 Tadi Bagaimana